Oke, kembali lagi dengan saya Muhammad Al-Madani Jadi di video kesempatan kali ini Saya akan melanjutkan untuk memberikan penjelasan sedikit Terkait menu submission Yang mana jika Bapak Ibu melakukan klik di submission ini Nanti akan ditampilkan 4 buah tab Yang mana masing-masing tab itu terdiri dari Make You, Unassigned, Unactive, dan juga Archive Jadi untuk penjelasan pertama Mungkin saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan tab Make You ini Jadi pada menu Make You ini Memberikan informasi list terkait dengan penugasan artikel Artikel Bapak Ibu yang telah dibuat Misalkan di sini kita lihat User yang saya gunakan telah membuat 2 submission Yang mana di kedua submission ini masih memiliki status Yang pertama masih di proses review Kemudian yang kedua ini masih dalam proses submission Atau dalam arti kata di sini masih belum adanya Asens seorang editor Sehingga apapun list dari artikel penugasan yang kita miliki Yang statusnya masih pending Itu nantinya semua artikel akan tampil pada menu tab Make You ini Namun andai kata misalkan Bapak Ibu memiliki artikel ini Kemudian artikel ini sudah memiliki status Published atau misalkan artikel ini sudah dalam tahap schedule Maka nanti di tab ini sudah tidak akan tampil lagi Jadi nanti artikel yang ada di sini akan terpindah ke menu archive ini Contohnya seperti ini Seperti yang kita lihat padahal di sini saya semuanya sudah menggunakan user admin Namun karena di sini memiliki status publish Sehingga 3 dari artikel yang telah saya buat ini Sudah tidak tampil lagi pada menu Make You ini Jadi dapat diartikan di table Make You ini adalah salah satu list informasi Yang menginformasikan penugasan dari user kita Atau kita diri kita sendiri Yang masih memiliki status dalam tahap proses Entah itu proses masih di submission Atau di review atau copy editing Kemudian lanjut di menu yang kedua Unassigned Pada menu ini akan memberikan informasi terkait artikel apa saja Yang pada saat ini masih belum mendapatkan persen seorang editor Mungkin contohnya bisa lihat seperti ini Namun jika Bapak Ibu melihat di antara dua artikel ini Dia memiliki perbedaan yang mana Jika kita lihat artikel pertama ini Ada satu keterangan bahwa ini diperlukan asen seorang editor Dan yang satunya ini tidak memiliki asen seorang editor Hal ini disebabkan karena Dalam pembuatan artikel ini Saya menggunakan user seorang admin Hanya saja waktu saya melakukan create new submission Contohnya seperti ini Padat-padat pilihan submit as ini Saya memilih menggunakan sebagai author Sehingga ketika saya melakukan pemilihan seorang author ini Walaupun saya menggunakan user manager Atau user admin sekarang ini Itu tidak dapat melakukan asen seorang editor Contohnya seperti ini Nah hal ini disebabkan karena Artikel yang saya buat ini Saya melakukan login as sebagai authornya Namun berbeda halnya dengan Artikel submission yang kedua tadi Contohnya kita lihat seperti ini Pada artikel ini Ini merupakan real yang dilakukan submit oleh author lain Yang mana jika kita klik view User admin atau user journal manager lainnya Dapat menambahkan seorang asen editor Dengan mengklik asen ini Jadi pada kesimpulannya bahwa Pada menu unassign ini Itu akan menampilkan semua list artikel Yang baru saja disubmit author Atau artikel yang telah disubmit author Yang mana statusnya masih belum mendapatkan Seorang asen seorang editor Kemudian kita lanjutkan ke menu selanjutnya Di L-active Pada menu L-active ini Kita akan melihat semua kumpulan Status dari artikel sebelumnya Entah itu artikel yang masih dalam status Belum memiliki seorang editor Atau submission Atau misalkan artikel yang dalam tahap Proses review Bahkan copy editing Itu semuanya akan ditampilkan Pada menu list L-active ini Sehingga jika Bapak Ibu memiliki L-active yang sangat banyak Kemudian ingin melakukan filter Ingin mencari artikel apa saja Yang dalam tahapan proses submission Atau dalam proses review Itu Bapak Ibu bisa menggunakan Satu fitur menu Yaitu menu filter Jadi silakan Bapak Ibu Jika ingin melakukan filter yang lebih mudah Untuk mendapatkan beberapa list artikel Sesuai yang ingin Bapak Ibu cari Maka silakan Bapak Ibu klik filter ini Kemudian disini misalkan Bapak Ibu Ingin melihat artikel apa saja Yang dalam proses review Jadi silakan Bapak Ibu klik review ini Maka secara otomatis Hasil tampilan yang akan didapatkan Itu berdasarkan list artikel Yang memiliki status review Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan fitur ini Untuk dapat memfilter Artikel sesuai dengan kebutuhan Yang Bapak Ibu inginkan Kemudian lanjut ke menu satunya lagi Yang terakhir yaitu archive Pada menu ini merupakan menu Yang akan menampilkan tiga jenis status Yang pertama artikel penolakan atau text line Yang kedua schedule Dan yang ketiga publish Sehingga jika tiga artikel itu memiliki status Yang seperti yang saya sampaikan Maka semua list itu akan tampil pada menu archive ini Sama seperti sebelumnya Jika Bapak Ibu ingin melihat Artikel mana saja yang sudah publish Atau artikel mana saja yang masih memiliki status schedule Bapak Ibu bisa mencarinya Atau memfilternya dengan menggunakan menu ini Contoh misalkan disini kita ingin melihat Artikel mana saja yang sudah publish Kita klik filter Kemudian kita klik di production Nah maka pada tahap ini Kita akan mendapatkan list artikel Yang telah memiliki status publish Dan juga schedule Kenapa jadi schedule juga terlihat disini Karena pada intinya empat artikel ini Sudah dilakukan proses pengecekan Dan tidak dibutuhkan proses apapun lagi Yang membedakan hanya pada menu Atau hanya pada artikel ini Disini sebenarnya artikel ini sudah siap Hanya saja isu yang kita miliki pada menu ini Masih belum kita publish Atau misalnya di isu ini Di schedule ini masih ada di bulan depan Misalnya contohnya Sehingga jika Bapak Ibu melakukan filter Terkait dengan production Maka Bapak Ibu akan mendapatkan hasil Seperti list status artikel yang schedule Dan juga yang publish Mungkin penjelasan dari empat menu itu Sudah saya jelaskan secara singkat Dan semoga dari penjelasan singkat ini Bapak Ibu bisa memahami sedikit Apa saja perbedaan dari empat menu ini Untuk selanjutnya dan di video berikutnya Mungkin saya akan melanjutkan penjelasan terkait Dengan menu isu ini Jadi jika Bapak Ibu tidak Ingin ketinggalan terkait informasi Lebih lanjutnya silahkan Bapak Ibu Ikuti terus channel ini Jangan lupa di subscribe dan juga di like Dan juga share Untuk mengakhiri video ini Saya ucapkan terima kasih Terima kasih